Halo teman-teman, semangat pagi, salam sejahtera semuanya Apa kabar teman-teman, bunda-bunda, semoga sehat-sehat ya Eh kita ketemu lagi deh pun di vlognya Isika Dan di video kali ini Isika mau aktivitas di rumah seperti biasa ya Kontennya Isika itu aktivitas di rumah Kalau ada teman-teman yang mungkin bosan ya Nanti suatu saat deh kita nge-vlog di luar Terus pagi ini Isika mau beres-beres rumah dulu ya teman-teman Sama sekalian juga nanti mau masak Nah buat teman-teman yang pengen lihat keasikan Isika Kalau lagi aktivitas di rumah, yuk ikutin videonya sampai selesai ya Isika tuh asik banget kalau udah di rumah Oke teman-teman, yang pertama Isika mau rapihin dulu ruangan depan ini ya Jadi Isika tuh tadi habis setrika nih Tapi gak Isika rekod ya, biar gak kelamaan videonya Dan hari ini mau bersihin dulu ruangan depan Nanti baru lanjut kita ke ruangan yang lain Oke teman-teman, kegiatan sapu-menyapu di rumah kayak gini Biasanya Isika lakuin itu minimalnya sehari dua kali Kadang bisa lebih ya Jadi tergantung tingkat kekotorannya aja nih teman-teman Nah termasuk juga kalmar belakang ini Selalu Isika bersihin juga dengan yang lainnya Nah meskipun jarang dipakai, tapi Isika kepengen setiap ruangan itu bebas dari debu ya Meskipun susah banget buat ngilangin debu Minimalnya ini bisa mengurangi tingkat ketebalan debu yang ada di rumah loh teman-teman Nah dengan cara seperti ini Isika tuh sangat terbantu banget ketika weekend Isika beres-beres ya Gak terlalu menguras tenaga untuk bersih-bersih debu aja Karena kan yang harus dipegang itu banyak ya Kalau kita ngebersihin rumah total dari depan sampai belakang sampai lap-elap Nyampu, ngepel Pokoknya bunda-bunda dan teman-teman pasti udah bisa lah bayangin ya Apalagi kayak Isika itu kan emang seneng ya buat bersih-bersih rumah gitu ya Sampai perintilan-perintilan kecil-kecil pun Isika elap gitu loh Makanya kadang kayak gak selesai-selesai gitu loh bun Dulu waktu Isika masih kecil tuh sering banget ya denger Orang dewasa bilang kerjaan ibu-ibu tuh gak kelihatan Tapi banyak loh aslinya kayak gitu ya Nah sekarang Isika tuh udah paham gitu loh Kalau dulu Isika tuh bingung Maksudnya kerjaannya banyak gak kelihatan itu gimana gitu ya Tapi sekarang setelah Isika jadi anak kos Udah ngontrak kayak gini Itu jadi paham maksud dari kalimat itu Oke masak dulu ya bun Nih Isika tadi udah curi star nih Udah curi star Rebus ayam Nah ini mau bikin ayam goreng aja Ini udah direbus dulu ya Isika kalo goreng ayam itu kayak diungkep dulu gitu Cuman nih gak pake bumbu ungkep ya Nanti bumbunya mau dimarinasi ke ayam ini aja Jadi pas perebusannya itu cuma pake air aja ya Air biasa kayak gini nih Nah Oke di cuci dulu nih mau buat masak nasi Masak apa bun Sama gak? Siapa yang sama nih menunya? Hari ini goreng ayam Kayak Isika Komen yuk Biar rame ya di komen Oke Ini nanti mau buat masak nasi Taruh sini dulu Kita bikin bumbunya untuk marinasi ayam ya Oke bun nih Isika udah siapin Apa ini namanya? Jahe kunyit Nah ini dikasih ketumbar Oh iya Bawang putihnya lupa Sebentar Nah ini biar enak pake bawang putih juga dong Biar gurih-gurih gimana gitu Kupas dulu ya Nanti mau dicuci Nih Dua aja deh Dua aja cukup kali ya Jangan kebanyakan juga ntar mabuk Mabuk bawang putih tuh kayak gimana Bunda pernah belum? Isika belum pernah ya mabuk bawang putih Oke dicuci dulu ya Oke ini dikasih garam dulu ya bun Ini mau diulek-ulek Untuk bumbu Ayam gorengnya Nah ini Jangan banyak-banyak juga Garamnya jangan banyak-banyak Kita gerus dulu yuk Pake ulekan buntung Ulekan buntung itu legendaris ya nih Jadi walaupun buntung kayak gini masih dipake aja Ambil sepatula dulu Waktu isika tinggal sama nenek Ini kayak gini nih Masaknya gak ada blender-memblender ya Kalo jaman sekarang tuh udah Keren udah canggih-canggih Jadi buat wanita karir Yang sibuk gitu ya Kayaknya kalo misalnya mau masak pun Udah gampang aja sekarang Karena banyak banget Alat bantu ya Alat masak Yang bikin praktis Jadinya Hemat waktu Hemat tenaga Gitu Keren banget ya Kalo jadi wanita karir Bisa ngurus rumah Bisa kerja Bisa bisnis Siapa nih yang wanita karir nih Yang wanita karir Semangat selalu ya Nah Ini Dimarinasi dulu kayak gini ya Temen-temen Nanti didiemin dulu deh Baru digoreng Biar meresap dulu bumbunya Nih mau cuci ini dulu Ribet ya Kalo nge-vlog pake Apa ini? Mi clip on Nge-vlog pake mi clip on itu ribet Tapi ya Aduh Nurutin permintaan temen-temen Ada yang kepengen tetep di dubbing Ada yang kepengen Langsung pake mi clip on Kayak gini Jadi nanti biar adil Isikah Campur aja ya Di dubbing sama di clip on kayak gini Dabung sama di Abang Dabung sama di Dabung sama di Dabung sama di Dabung sama di Bukkut Kati-buka Terima kasih oke bun isikah cuci-cuci dulu ya sayurannya cucinya jangan berkali-kali ya kan bun biar vitaminnya tuh nggak larut dalam air karena isikah suka pedas disini isikah pakai cabai merah sama cabai rawit merah juga nih teman-teman oke ini dia teman-teman bahan-bahan yang mau isikah masak udah diracik-racik semua ya yuk kita langsung proses pemasakannya ya 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 terus kalau untuk bumbu tumis-tumis kayak gini tuh sama ya bumbu pada umumnya cuma kadang isikah kalau bikin tumis-tumis kayak gini tuh suka dikasih saus tiram atau kayak ini nih isikah lagi mau tuangin sedikit minyak wijen nih teman-teman sebenarnya pemakaian minyak wijen ini langsung untuk menumis sayuran nih teman-teman cuma isikah tadi udah pakai minyak goreng biasa ya karena itu isikah cuma kasih sedikit aja nah isikah tuh cuma kepengen aromanya aja sih aroma dari minyak wijen itu dan untuk minyak wijen ini sendiri tuh kalau untuk tumis-menumis itu memang enak ya harum juga nah selain itu dia juga ngilangin bau amis terus juga bisa menyedapkan masakan seperti nasi goreng mie ayam dan masih banyak lagi yang lainnya oke ini udah mateng isikah masak buncisnya juga nggak mau terlalu lama supaya masih hijau dan kriuk-kriuk gitu alat masak langsung isikah cuci aja ya biar nggak banyak numpuk kerjaan cuci-mencuci nah semenjak kemarin isikah ngebersihin rak ada di vlog sebelumnya ternyata itu efektif banget loh bun bisa mengurangi pekerjaan cuci-mencuci ya karena ya seperti ini cuci-kering pakai cuci-kering pakai jadinya nggak numpuk-numpuk nunggu banyak baru dicuci ya oke lanjut isikah mau goreng ayamnya dulu nih bunda masih simak isikah aktivitas kan bun halo madiun semangat pagi bunda setia ningrum makasih udah stay yang di ntt juga isikah mau ketemu sama bunda eiren kehi dulu nih mudah-mudahan lagi sehat-sehat ya bun salam buat keluarga nah ini buat yang suka isikah dubbing ada bunda naura naomi family dan juga kelinci putih katanya lebih suka isikah dubbing suaranya lebih jelas dan lebih stabil oh gitu oke makasih untuk masukannya ya bunda-bunda nah ini emm gimana ya isikah tuh cuma ngikutin requestan temen-temen yang lain voice langsung oke dubbing juga oke biar adil gimana kalo campuran aja kadang dubbing kadang miklip on deh jadi adil kan temen-temen oh iya sebelum video ini berakhir nih isikah mau ganti suasana dulu di dapur isikah mau kasih sentuhan dikit di meja makan ya ini diganti taplak mejanya aja sih oke oke isikah udah siapin taplak meja paku dan juga palu nih pokoknya udah siap eksen deh buat pukul-pukul terima kasih selamat menikmati oke bunda-bunda udah selesai ganti taplak mejanya dibikin gilat aja ya biar gak kelamaan nih durasinya oh iya terima kasih udah klik video ini semoga bisa diambil sisi positifnya ya terima kasih juga buat temen-temen yang udah like, komen, dan subscribe ya dan ishika ucapin selamat idul adha bagi temen-temen muslim semua ishika fecha pamit kita ketemu lagi di vlog berikutnya jaga kesehatan, jaga kebersihan salam santun sampai jumpa bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati